Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel kajian islamik kali ini kita akan membahas tentang apa manfaat membaca surat al-zal-zalah mari kita simak dulu lantunan ayatnya agar kita mendapat keberkahan dengan mendengarkannya mari kita mulai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim al-zal-zalah al-zal-zalah merupakan surat ke-99 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat dan tergolong sebagai surat madaniya disebut surat madaniya lantaran surat al-zal-zalah ini diturunkan di kota Madinah secara makna al-zal-zalah berarti gunjangan ada manfaat yang dapat diraih ketika seorang muslim membaca surat al-zal-zalah satu sekali membaca surat tersebut sepadan dengan membaca setengah daripada Al-Quran Abdullah bin Amruh meribayatkan bahwa seorang lelaki pernah menemui Rasulullah lalu bertanya bacakan untukku wahai Rasulullah maka Rasulullah sallallahu salam bersabda bacalah tiga surat yang berawal dari Al-Lamro kemudiannya membalas umurku sudah tua hatiku keras dan bicaraku kasar Rasulullah bersabda bacalah tiga surat yang berawalan Hamim maka laki-laki itu menjawab dengan jawaban yang serupa maka Rasulullah sallallahu salam pun membacakannya yaitu surat al-zal-zalah hingga selesai membaca itu lelaki itu berkata demi zat yang telah mengutusmu dengan hak aku tidak akan menambahkan lagi atasnya kemudian lelaki itu pulang lalu Rasulullah bersabda beruntunglah lelaki itu beruntunglah lelaki itu begitu pula aku hadis riwayat Ahmad nomor 2 halaman 169 dan Abu Dawud nomor 1 halaman 221 2. terhindar dari kematian di sebaguan malapetaka dari Abi Abdullah telah berkata janganlah kalian bosan membaca surat al-zal-zalah karena sesungguhnya barang siapa yang bacanya di dalam sholat sunahnya maka Allah tidak akan menimpakan bencana gempa bumi selamanya dan ia tidak akan mati karenanya tidak juga ia terkena petir dan beberapa malapetaka di dunia lainnya lalu ketika ia meninggal maka diperintahkan menuju surga lalu Allah berfirman wahai hambaku aku memasukkanmu ke dalam surga ku maka tinggallah di dalamnya selama kamu inginkan tidak dilarang dan tidak pula ditolak sabul amal halaman 112 3. mengembalikan sihir bacalah surat al-zal-zalah sebanyak tiga kali setelah sholat dengan niat mengembalikan sihir insya Allah sihir yang dikirimkan akan kembali ke pengirimnya demikianlah pembahasan singkat mengenai keutamaan dan manfaat dari surat al-zal-zalah semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat selamat menikmati